Assalamu'alaikum, jumpa lagi bersama kami. Semoga kita semua sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan puasa tarwiyah. Di antara hari-hari yang paling mulia dalam Islam adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena itu, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah seluruh kaum muslimin sangat dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amal ibadah kepada Allah, mulai dari berpuasa, berdoa, membaca takbir, tahmid, tahlil dan lainnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, berikut, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai olehnya, daripada hari yang 10, atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah, oleh karenanya, perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid di dalamnya. Di 10 hari pertama Zulhijjah, selain puasa Arafah, seluruh kaum muslimin juga sangat dianjurkan untuk puasa di hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 bulan Zulhijjah. Karena berpuasa di hari tarwiyah, memiliki beberapa keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Pertama, puasa hari tarwiyah, dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Ini ditegaskan oleh ulama Malikiyah, sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Mausuwa al-Fikhiya al-Kuwaitiyah, berikut. Untuk mendorong puasa di hari tarwiyah, telah diriwayatkan, bahwa pahala puasa di hari tarwiyah, dapat menyamai pahala puasa setahun penuh. Ulama Malikiyah menegaskan, bahwa puasa di hari Arafah, dapat menghapus dosa, setahun sebelumnya. Kedua, mendapatkan pahala, sebagaimana pahala yang didapatkan oleh Nabi Ayyub. Ini sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, yang disebutkan dalam kitab Nuzah al-Majalisuwa Muntahab al-Nafais, berikut. Barang siapa yang berpuasa, pada hari tarwiyah, maka Allah akan memberikan pahala, seperti pahala kesabaran Nabi Ayyub alaihi salam, atas musibahnya. Barang siapa yang berpuasa, pada hari Arafah, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya, seperti pahala Nabi Isa alaihi salam. Sampai disini dulu, semoga bermanfaat. Dan mohon dukungannya, dengan subscribe, like dan komen. Terima kasih.